udah lumayan lama rasanya saya enggak bikin vlog atau video nobar di warkop petolikur ini dan malam ini atau sore ini saya ada lagi di warkop petolikur untuk nobar madura united fc versus persepaya ini saya datang ke sininya agak telat karena tadi saya ke arah tenggilis dulu baru kesini karena saya ngecek lokasi salah satu lokasi nobar lain yang juga pernah menginfokan ada nobar di sana tapi ternyata enggak ada untuk sore atau malam ini jadi akhirnya ya saya ke daerah atau area warkop petolikurin lagi untuk nobar madura united fc versus persepaya ini sekarang sedang jeda bapak pertama ke bapak kedua dan mungkin sekitar lima menit lagi lah ya kurang lebihnya bapak kedua akan dimulai info yang saya dapat dari Google ini untuk bapak pertama ini sementara persepaya unggul 01 dari madura United FC lewat gol yang ditetak oleh David da Silva pada menit ke-15 untuk sementara ini sepertinya jumlah pengunjung ke suasana nonton bareng sore atau malam ini enggak terlalu rame sih memang jumlah yang datang masih cukup banyak tapi sepertinya suasananya enggak terlalu rame tapi enggak tahu apalagi nanti kalau babak kedua sudah dimulai Hai ini sebentar lagi sepertinya babak babak kedua sudah akan dimulai ini babak kedua baru dimulai sekitar 7 menit dan tadi di awal-awal babak kedua sudah ada satu peluang yang cukup bagus dari persepaya dan satu pelanggaran cukup keras dari madura musik kayak tempat tadi aku untuk membersihkan segi saat dengち di bawah jadi ratanya masuk out masuk هنا masuk no 2 Madura United baru saja mencetak gol balasan skor 1-1 Terima kasih telah menonton! 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 Ini menit ke-80 dan salah satu pemain Madura United terkena kartu merah. Persebaya harusnya diuntungkan di mana adanya kartu merah ke pemain Madura United. Dan semoga Persebaya minimal bisa menyamakan kedudukan di 10 menit sisa dari waktu normal. Terima kasih. Dan semoga Persebaya bisa menambah satu gol lagi untuk memenangkan pertandingan malam ini. Masih ada sekitar 7 menit waktu normal. Masih ada sekitar 7 menit waktu normal. Masih ada sekitar 7 menit waktu. akhirnya Persebaya mencetak gol ketiga dan berbalik unggul lagi dengan skor 23 atas tuan rumah Madura United sekarang pertandingan masukin menit ke-89 ayo Rek terus Rek pertahanan Rek yuk suasana Novor malam ini semakin seru dan panas menjelang akhir pertandingan terima kasih ayo 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati